Spek apa saja yang kita akan dapatkan Jika kita tidak melakukan pengorderan Atau ngebit dalam jangka waktu tetap tentu Oke kembali lagi di channel saya Mr. Deby007 Nah kali ini Saya akan memberi ketahukan beberapa informasi Yang update Tentang hal-hal yang beberapa hari ini Kita alami di khususnya Para driver maxi Kali ini kita akan bahas tentang Apa saja yang membuat akun kita bisa terblokir Dan apa saja efek dari Jika kita tidak melakukan pengorderan Atau tidak melakukan ngebit Dalam jangka waktu tertentu Dan apa efeknya terhadap akun kita Jadi kali ini kita akan membahas dua materi itu Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel saya Bantu dulu saya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Agar bisa memberi semangat kepada saya Memberitahukan informasi-informasi khususnya tentang maxi Jadi langsung saja kita melihat bagaimana kedua materi ini Kita kupas tuntas Jadi tetap di channel saya Mr. Deby007 Oke seperti yang saya sampaikan tadi Kita akan membahas dua perihal tentang Apa saja yang membuat akun kita bisa terblokir Dan efek apa saja yang bisa terjadi Jika kita tidak melakukan pengorderan atau ngebit Dalam jangka waktu tertentu Tapi sebelum kita bahas tentang materi itu Saya ada sedikit informasi buat kalian Teman-teman driver ojol Yaitu Salah satu tas yang bisa kalian gunakan Pada saat mengambil orderan Tas ini Dengan brand level Jadi teman-teman bisa Mendapatkan tas ini dengan harga 100 ribu rupiahnya saja Jadi tas ini cukup Keren Kalau menurut saya cukup-cukup keren Karena modelnya yang cukup simple Dan cukup memudahkan Serta melindungi dada teman-teman Pada saat berkendara Jadi pastikan kalian untuk memesan Tas dada ini Di kolom deskripsi Yang akan saya cantumkan Oke Membahas tentang dua poin yang saya sampaikan tadi Pertama adalah Apa saja yang membuat akun kita bisa terblokir Ada beberapa dan banyak hal yang bisa membuat akun kita terblokir Di antaranya yaitu Pertama Dikarenakan kita telah melakukan kesalahan hingga tiga kali Sehingga pihak kantor pusat akan memberikan teguran dalam bentuk pemblokiran akun kita Yang kedua adalah Proses transaksi jual beli akun Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dengan melakukan proses jual beli akun tersebut Akun kita otomatis akan diblokir Jadi hal ini sesuai dengan peraturan dari pihak maksim untuk mencegah terjadinya tindak kriminal Yang jangan sampai akun kita dengan identitas kita dibeli oleh orang lain digunakan untuk perihal kejahatan Jadi otomatis kita akan berurusan dengan pihak kepolisian Dan masih ada lagi beberapa penyebab sehingga akun itu bisa terblokir dengan sendirinya Poin yang kedua adalah kita membahas apabila efek Efek apa saja yang kita akan dapatkan jika kita tidak melakukan pengorderan atau ngebit dalam jangka waktu tertentu Seperti yang saya komunikasikan dengan pihak maksim disini Yaitu jika kita tidak melakukan orderan atau melakukan ngebit dalam jangka waktu 2 hingga 3 bulan Akun kita itu tidak akan terblokir Akun kita tersebut tidak akan terblokir Namun ratingnya akan hilang teman-teman Jadi rating kita akan menjadi seperti semula pada awal Dimana kita belum mendapatkan rating Jadi jika kita tidak melakukan orderan atau ngebit dalam jangka waktu 2 hingga 3 bulan tersebut Rating kita akan kembali menjadi 0 Dimana kita diwajibkan untuk melakukan pengorderan hingga 30 30 30 orderan agar bisa mendapatkan lagi rating yang telah kita hilang atau tidak ada di akun kita Jadi efeknya itu akun tersebut masih memang masih prioritas ya memang masih prioritas Namun rata-ratanya atau rating ya mohon maaf atau rating itu sudah hilang Jadi untuk mendapatkan rating kita kembali Kita diharuskan mendapatkan 30 orderan lagi Sehingga rating kita akan muncul kembali di akun kita Namun jangan khawatir Akun kita akan tetap prioritas Jadi buat teman-teman mungkin yang agak kaget Mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan tidak melakukan orderan Tiba-tiba ratingnya hilang itu jangan khawatir Akun kita tetap prioritas Namun rating kita akan menjadi 0 Dan pelanggaran semua menjadi 0 Sehingga kita diwajibkan untuk mencari orderan sebanyak 30 kali orderan Kurang lebih 30 orderan Untuk mendapatkan kembali rating yang telah hilang tersebut Jadi itu saja yang saya sampaikan Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak Maksin Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Yang mungkin mengalami masalah tersebut Jadi buat teman-teman yang mendapatkan masalah tersebut Bisa informasikan baik ke teman-temannya yang lain Ataupun diri sendiri Sehingga tidak kaget akan terjadinya peraturan tersebut Peraturan ini juga dilaksanakan baru-baru ini Sehingga ada beberapa informasi Yang mungkin teman-teman yang lain belum tahu tentang informasi ini Jadi semoga informasi ini bermanfaat Tetap di channel saya Mr. Deby 007 Terima kasih telah menonton!